Halo guys, kembali lagi di Zoo Official. Jadi gimana nih kabar kalian? Sehat semua kan? Terima kasih ya yang sudah mau meluangkan waktu untuk menonton channel ini. Oh iya, terima kasih juga yang sudah mau like, komen, dan subscribe. Sebelum kita memulai videonya, intro dulu ya guys. Aku melihat kupu-kupu menari dengan cantik di depan mataku. Dan kau Nona Huarung adalah kupu-kupu yang paling cantik, ucap dari laki-laki berambut mangkok ini. Aku adalah Solon dari Guit Mabaros, Guit kamilah yang mendominasi gua Basra ini. Dengan join party kami, kau akan memiliki experience 30% lanjut Solon. Huarung pun tak ada pilihan lain selain bergabung dengan Guit Mabaros. Meskipun dia harus tahan-tahan dengan tingkah si Solon. Mereka pun melanjutkan perburuan mereka bersama. Di sini, Huarung dan pria berambut merah itu juga ikut bergabung dalam Guit Solon dan bertarung bersama-sama. Drop item armor perak, ini kelihatannya armor dengan kualitas yang bagus. Nona Huarung, aku ingin memberikan drop item ini kepadamu. Apakah ada yang menentang keputusanku? Ya, tentu aja ya, gak ada yang menentang. Meskipun begitu, para anggota lain menahan rasa kesalnya. Karena Solon hanya mengutamakan Huarung. Ini benar-benar membuatku tidak nyaman. Meskipun begitu, setidaknya aku mendapatkan poin experience. Ditambah drop item yang bagus, Gumam Huarung. Hanya saja satu hal yang menganggu Huarung dari tadi. Ia pun mendekat ke salah satu anggota guild dan berkata, Hei, apakah tidak apa-apa jika kita berburu seperti ini terus-terusan? Bukannya kita harus meningkatkan skill jika kita berburu seperti ini. Skill kita akan tetap rendah meskipun level kita terus meningkat. Pria itu justru menentang perkataan dari Huarung. Ia justru berpendapat kalau prioritas utama mereka adalah mencapai level setinggi-tingginya. Agar dapat bergabung dengan guild yang kuat dan perihal meningkatkan skill-nya, itu adalah hal yang bisa dilakukan belakangan. Mendengar perkataan dari pria itu, Huarung pun merasa telah salah bergabung dengan guild ini. Tapi karena sudah terlanjur, dia gak punya pilihan dan harus mengikuti apa yang mereka lakukan. Suasana cerah dan rame di luar gua Basra. Rupanya, Wit juga akan melakukan perburuan di gua ini. Di sini Wit melihat sangat banyak player yang berkumpul. Mereka mencari anggota guild yang mau bergabung untuk berburu di dalam gua. Dan ada juga yang menjual obat-obatan herbal untuk meningkatkan HP pemain. Tiba-tiba, seseorang menghentikan langkah dari Wit dan menawari Wit untuk bergabung ke dalam guildnya. Keliatannya kau seorang pengguna pedang. Dengan pedang yang bisa kau bawa di pinggangmu itu, kau masih memiliki tempat untuk di parti kami. Apa kau mau bergabung? Guild kami adalah guild Mabaros. Rata-rata level kami adalah 170. Dan namaku adalah Vintage, ucapnya. Wit pun bergumam. Guild Mabaros. Jika aku bergabung dengan guild itu, aku akan mendapatkan tambahan experience 30%. Tapi bergabung dengan sebuah parti. Berarti aku harus membagi experienceku. Wit pun menolak tawaran dari Vintage dan berencana untuk memasuki gua Basra itu seorang diri. Setelah itu, Wit melanjutkan perjalanannya dan memasuki gua Basra sendirian. Vintage dan anggota guild yang lainnya hanya bisa terdiam tak percaya dengan apa yang barusan dikatakan dan dilakukan oleh si Wit. Sesampainya Wit di dalam gua, tak lama kemudian, Huarung langsung menghampiri Wit dengan penuh kegembiraan dan kelegaan. Melihat kedekatan mereka berdua, Solon pun datang dengan muka cemurunya. Dan bertanya kepada Wit, apa hubungannya dengan Huarung? Apa kau temannya? Aku yakin kau bukan pacarnya dan sudah berapa lama kau berburu dengan nona Huarung? Ucapnya dengan ketus. Aku telah lama mengenalnya sebagai temanku, tapi kami belum pernah berburu bersama. Jadi kenapa? Apakah ada masalah? Jawab Wit dengan kesal. Mendengar jawaban Wit yang tiba-tiba, Mutsalon pun langsung berubah menjadi ramah dan bahkan ia memaksa Wit untuk bergabung ke dalam guildnya. Huarung juga memaksa Wit untuk bergabung bersamanya. Wit pun merasa tak ada pilihan lain dan ia juga kehabisan akal untuk menolak tawaran itu. Meskipun ini bukanlah seperti apa yang Wit rencanakan, mau gak mau, Wit pun terpaksa bergabung dengan guild itu. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanannya bersama-sama. Dan selama perjalanan, Wit dan Huarung bernobrol bersama dan tertawa bersama-sama. Solon pun semakin cemburu dan menyesal mengajak Wit bergabung bersama mereka. Tiba-tiba, seseorang mengampiri Huarung dan memberikan sebuah item yang sangat bagus secara cuma-cuma. Setelah melihat pemberian pria itu, Wit pun berkata kepada Huarung, Sepertinya aku sangat terkenal ya di sini. Kau tahu, item itu terlalu mahal untuk diberikan secara gratis. Huarung pun menjelaskan kalau itu terjadi karenakan fitur tubuhnya yang bagus dan pesona yang dimilikinya. Jika stat pesonamu cukup tinggi, itu akan membuatmu terlihat lebih cantik, bahkan bisa membuat kulitmu lebih glowing. Stat pesonakulah yang membuat tubuhku bagus. Stat ini diberikan pada semua penari. Jadi aku rutin menambahkan stat itu, ucap Huarung sambil mengoda Wit. Tak lama kemudian, jam perburuan mereka telah berakhir. Para anggota guild Mabarus pun undur diri dan lockout dari sana. Tak lupa, Solon mengucapkan salam perpisahan pada Huarung. Setelah itu, Huarung juga menyusul dan lainnya lockout dari game itu. Setelah semua orang telah pergi, Wit pun merasa lebih lega dan ia memulai aktivitasnya yang sebenarnya. Mulai dari mengasah pedangnya agar lebih tajam, memoles armornya agar efisiensinya meningkat, dan memasak makanan spesial untuk meningkatkan statnya. Tiba-tiba saat Wit hendak menyentap masakannya, Huarung dan pria rambut merah tiba-tiba sudah ngiler mencium bau masakannya. Sontak saja, Wit terkejut dengan kehadiran mereka berdua. Apa yang kalian lakukan di sini, Huarung? Bukannya kau sudah lockout? Kenapa masih di sini? Ucap Wit dengan kesal. Aku sangat penasaran dengan apa yang kau lakukan sendirian di sini. Jadi aku balik lagi, ucap dari Huarung. Dan pria rambut merah itu pun akhirnya memperkenalkan dirinya. Aku Zephyr, aku tak menyangka kau bergabung dalam guild ini saat aku telah lockout. Senang bertemu denganmu lagi, ucapnya dengan riang. Wit kemudian menawari jika ada yang mau masakannya, maka harus membayar satu koin gul. Tanpa pikir panjang, Huarung pun langsung membayar Wit. Dan memakan masakan Wit. Huarung pun terpuaskan oleh masakan Wit yang sangat lezat. Tak hanya dari rasanya, efek samping setelah menyentak makanan itu akan meningkatkan startnya. Sayang sekali ya, bagian untuk Zephyr sudah tidak ada. Karena persediaan makanan juga sudah habis. Lagi pula, Zephyr juga tak ikut berburu sebelumnya. Jadi dia nggak butuh makanan buatan Wit. Wit pun mengatakan kalau ia akan melanjutkan perburuannya dan mengajak Huarung dan Zephyr untuk bergabung dalam partinya. Mendengar tawaran dari Wit, Zephyr pun langsung semangat dan mengiakan tawaran itu. Ia kemudian menyarankan Wit untuk mencari personil lainnya sebelum memulai perburuan. Wit pun berkata kalau tiga orang sudah cukup untuk melakukan perburuan itu. Mendengar perkataannya, raut muka Zephyr dan Huarung langsung menyesal seketika. Tapi sepertinya menambah satu persona lagi bukan ide yang buruk. Ucap dari Wit yang sambil mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Dan keluarlah Dark Knight yang akan membantu mereka dalam perburuan kali ini. Melihat Dark Knight di depan matanya, betapa terkejutnya Huarung dan Zephyr. Karena monster level tinggi seperti Dark Knight dapat tunduk di hadapan Wit. Selama perjalanan mereka, Huarung menceritakan sejarah tentang Gua Basra. Pada zaman dahulu ada seorang arkduk bernama Basra. Yang diasingkan karena memberontak terhadap pembentukan kerajaan Federasi Breton. Setelah itu, dia menciptakan Gua ini dengan guild pencuri yang dia kumpulkan. Huarung juga mengatakan kalau Gua ini dipenuhi oleh monster dengan level di atas 240. Wit kemudian merasakan kekhawatiran Huarung dan Zerif setelah mendengar monster dengan level di atas 240. Wit pun berkata kalau mereka tak perlu khawatir dan percayakan semuanya kepada Wit. Sebenarnya aku sedikit gugup, kita bahkan tidak punya priests. Dan kita akan kehilangan item jika akhirnya kita mati di sini. Seharusnya aku gak login aja ya. Sekarang keluarga ini namanya Nyetor Nyawa. Guam dari Huarung dan Zerif. Tak lama kemudian mereka bertemu dengan sekelompok pencuri dan pertempuran pun dimulai. Dark Knight yang menjadi penyerang baris depan mengeluarkan jurus Deathblade-nya. Dan dengan sekali serangan, tiga orang pencuri berhasil ditebas olehnya. Luar biasa monster itu. Bagaimana cara Wit bisa mengendalikan monster sehebat itu? Levelnya pasti di atas 240. Apakah Wit memang sekuat itu? Gumam dari Zerif yang tak menyangka. Di sisi lain, Wit juga melakukan serangan pada para pencuri itu. Tak mau tinggal diam, Zerif dan Huarung pun ikut dalam pertarungan. Di sini Huarung pun mengeluarkan skill andalannya, yaitu pesonanya. Dan berhasil menggoda bahkan memikat hati para pencuri itu. Di saat mereka telah terpikat dengan godaan Huarung. Di saat itulah Huarung mengatakan kalau ia tidak tertarik dengan mereka. Hanya dari perkataan itu saja sudah mampu membuat tekad bertarung mereka menghilang. Dan alhasil, para pencuri itu pun hanya bisa diam mematung akibat sakit hati. Efek dari pesona Huarung ini hanya dapat bertahan selama 2 menit. Dan 1 menit 30 detik pada orang dengan level yang cukup tinggi. Dengan kesempatan itu, Zerif memulai aksinya dan mengeluarkan sebuah kail pancingan. Ia pun mengubah abrik tempat itu dengan pancingannya. Wah ternyata job pancing bisa dipakai kayak gini ya. Si Zerif dengan skillnya bisa menyerang siapa saja yang ada dalam jangkauannya. Ini sangat berbeda dari parti yang setengah-setengah yang dijalankan oleh Solon. Kalau kami tak hati-hati, kami akan habis di sini. Gumam dari Huarung yang mulai merasakan ketegangan. Beberapa saat kemudian, pertarungan pun berakhir. Huarung dan Zerif sudah kelelahan. Tapi Wit justru masih bersikap tenang. Bahkan dia menawarkan untuk memperbaiki alat-alat bertarung mereka. Dia benar-benar orang yang hebat. Aku punya firasat akan terjadi banyak hal yang menarik Jika aku terus bersamanya, Gumam dari Huarung. Oke, karena pengintaiannya sudah selesai. Sekarang saatnya memulai perburuan yang sesungguhnya. Ucap dari Wit dengan antusias. Lihat deh, raut mukanya Huarung dan Zerif. Seketika kekaguman mereka pada Wit langsung hilang gitu saja. Si Zerif malah makin nyesel ya karena login tepat di saat Wit berada di sana. Setelah pertarungan berikutnya selesai, Huarung dan Zerif sudah mulai kelelahan. Mereka tak sanggup lagi untuk melanjutkan perjalanan. Wit pun tak bisa memaksakan mereka lagi dan memutuskan untuk beristirahat selama 10 menit sebelum mereka melanjutkan perjalanan lagi. Beberapa saat kemudian, pertarungan selanjutnya pun dimulai. Di sini karena sudah kelelahan dan kehilangan fokus, Zerif terkena serangan tebasan yang cukup dalam. Melihat Zerif yang telah cedera, Huarung pun mengambil alih pertarungan sambil melindungi Zerif di belakangnya. Huarung sudah mulai kesal dengan Wit yang terlalu memforsir diri mereka. Huarung pun angkat bicara dan mengatakan pada Wit kalau dirinya terlalu berlebihan pada Huarung dan Zerif. Zerif justru tak menghiraukan cederanya dan memilih untuk beristirahat dengan damai. Daripada harus berurusan dengan Wit lagi. Wit justru mengeluarkan sebuah perban dan mulai menyembuhkan Zerif. Tak lama kemudian, Zerif pun sembuh seketika tanpa bekas sedikitpun. Bukannya lega, Huarung dan Zerif justru semakin down karena itu artinya mereka akan terus melanjutkan perguruan. Melihat ketahanan tubuh dari mereka dan skill yang mereka miliki. Wit pun seketika bergumam. Kenapa ya mereka mengalami kesulitan? Ini sih gak ada apa-apanya kalau dibandingkan yang kulalui di wilayah Morata. Apa jangan-jangan karena pekerjaanku sebagai Moonlight Sculpture? Ternyata pekerjaan ini memang tak bisa dinilai hanya dari namanya saja. Mereka pun melanjutkan perjalanan tanpa semangat seperti awal perjalanan. Beberapa saat kemudian, Wit pun mendapati tasnya sudah dipenuhi oleh drop item yang begitu banyak. Melihat itu, harapan mereka untuk loat pun muncul. Meski begitu, bukannya berterus terang. Mereka justru mengatakan sangat disayangkan kalau mereka harus selesai hanya karena tas item telah terisi penuh. Meskipun mimin paham ya, itu adalah kode dari mereka. Tapi berbeda ya dari Wit, Wit rasa mereka itu serius. Alhasil, Wit pun menyuruh mereka untuk tetap di Gua Basra ini selagi ia pergi ke kota untuk menjual item-item yang tidak berguna. Hade, kasian-kasian. Kira-kira mereka pasti kapok ya kalau join party sama Wit. Beberapa hari kemudian, Wit pun menyiapkan dirinya untuk ujian 4 hari lagi. Di sini adiknya Wit Yeon yang sedang menemani Wit belajar. Bahkan sesekali ia menjelaskan Wit tentang materinya. 4 hari kemudian, Sin pun berpindah dan memperlihatkan kalau Wit telah menyelesaikan ujiannya. Di saat ia hendak kembali pulang, ia mengumping sebuah pembicaraan yang dilakukan oleh 3 orang. Salah satu dari mereka yang berada di tengah dan memakai baju putih itu dipuji oleh teman-temannya. Karena ia merumahkan seorang dark gamer, bahkan levelnya aja setelah mencapai 355. Ia pun langsung menyuruh kedua temannya untuk masuk ke mobil. Dan ia akan menunjukkan mengenai dark gamer. Wit ternyata tak hanya menguping, bahkan mengikuti mereka sampai ke parkiran. Orang yang berbaju putih itu pun sudah menyadari Wit semenjak perbincangannya didengar oleh Wit. Hei kau melihat caramu mendengarkan obrolan kami. Aku yakin kau pasti pemain Royal Road. Jadi aku akan mengajak mereka ke perkumpulan dark gamer. Jika kau mau, kau bisa ikut dengan kami. Ucap dari pria itu. Wah sekarang ada lagi ya yang namanya dark gamer. Mungkin di next part kita akan melihat ya apa itu dark gamer. Oke menarik ya untuk ditunggu kelanjutan ceritanya. Hanya di Zoo Official. See you. See you.